Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel Dari kali ini kita akan belajar terkait dengan JavaScript Materinya yang berhubungan dengan video sebelumnya Yaitu Tri-Cache ya Tapi Tri-Cache-nya kita akan tambahkan dengan Finally Nah, untuk mulainya silahkan teman-teman buka text editor favorit teman-teman Nah, kita akan menggunakan Neofim Nah, silahkan teman-teman buka terminalnya Kita akan masuk ke direktori latihan kita CD, ya JavaScript tutorial Kita akan cek dulu Nah, kita akan membuat direktori 87 MKD 87, Tri-Cache, Finally Nah, kita akan CD, 87 Ya, saya akan clear screen Kita akan buka Neofim-nya Oke, kita akan buat file baru Index.html Oke, saya tekan A lagi Saya akan membuat folder.js Script.js Oke ya Nah, disini saya akan mendefinisikan basic tag.html Nah, ini CSS-nya kita hapus dulu ya Tidak kita pakai kali ini Kita save Oke, ini saya akan buka lagi untuk file JavaScript-nya Oke, server-nya kita tutup dulu ya Oke, jadi Terkait dengan Tri-Cache Ini kita sudah pelajari di video sebelumnya Kita coba definisikan perintah dasar untuk Tri-Cache dan Finally ya Sekarang saya memiliki Tri Seperti ini Nah, disini ada Statement ya Nah, ini ada Statement-nya Nah, kemudian disini ada Cat-nya Nah, Cat-nya biasanya ada untuk object error-nya Nah, disini ada error informasi Informasi error ya Nah, kemudian disini ada Finally Nah, disini ada Statement Nah, ini perintah dasarnya seperti ini Jadi, Finally ini dia bekerja Akan selalu dieksekusi Baik itu Hasilnya bernilai Statement-nya ini Tri-nya ini tidak ada error Ataupun ada error Dia akan tetap dijalankan Jadi, mau apapun hasilnya Karena dia final Dia akan selalu dieksekusi Nah, itu kegunaan dari Finally dari Tri-Cache Nah, kita sekarang coba contohkan ya Nah Kita misalkan Memiliki Konstanta Nah, saya memiliki konstanta Namanya add Nah, add ini Disini adalah sebuah fungsi Dengan parameter X, Y Nah, dia akan meretankan X ditambah dengan Y Nah, kemudian Kita akan buat variable Result sama dengan 0 Nah, disini kita akan coba Lakukan try Nah Result Kita akan isi dari Add Nah, kita akan Kasih 10 dan 20 Nah, seperti ini Nah, disini kita akan Buat catch-nya Nah, ini E Nah, ini kita akan Cetak console Dot Log E dot Message Nah, seperti ini ya Nah, disini kita tambahkan Finally Kita akan Cetak disini console Dot Log Kita akan buat Object Result Result Nah, kita akan Save Nah, kita coba jalankan menggunakan Node.js dulu ya Pasih RF Nah, ini hasilnya result 30 ya Nah, kita sekarang coba Jalankan dengan live server Tekan control L Nah, kita sudah menjalankan New Instance Kita akan Inspect Ini console Lihat Nah Kita sudah membuat Mendapatkan Objectnya Ini dari mana Didapatkan Dari final Tadi ya Nah, dari Hasil Finally Jadi, mau Mau apapun hasilnya Mau error Mau dia Enggak Ya Dia tetap Result Ini kalau misalkan kita Kasih error Misalkan H disini ya Kan ini belum Gak ada nih Kita Kasih Nah, lihat hasilnya 0 Tapi tetap keluar Tetap dieksekusi ya Tapi dia tidak menghitung dulu Kesini Jadi, dia akan mengambil Defaultnya Tuh Jadi Mau dia benar Maupun dia salah Dia tetap Dieksekusi Nah Dia akan mengeluarkannya Oke Itu kalau misalkan kita Mengambil Informasi Kondisinya ya Nah, disini Nah, kita akan Coba Akan coba Dengan Tanpa Kondisi Misalkan kita akan Dengan return ya Nah, misalkan saya mau Try Kita buat fungsi dulu deh Kita buat function Misalkan Fn Nah, function ini Di dalamnya kita akan Buka Buat try catch Nah, kita akan Returnkan Misalkan Satu Kemudian Ini ada Catchnya Kita tidak akan ambil ya Message-nya Kita langsung disini Returnkan aja Misalkan Return Return 2 Nah, kemudian disini Kita langsung returnkan ya Returnkan 3 Misalkan Nah, seperti ini juga bisa Jadi kita tidak mengambil pesannya Tapi kita ingin seperti If Nah, ini Console Dot log Kita coba cetak ya Fn Nah, ini ada keterangan yang bisa Satu, bisa dua, ataupun Tiga hasilnya Kita Save Nah, hasilnya Dia Tiga Karena dia akan mengeluarkan yang Finalnya Oke Jadi Seperti itu ya Sedar sana sekali Jadi intinya Final itu akan selalu dieksekusi Bagaimanapun Hasil kondisinya Dan dia ditempatkan di bagian akhir Dari proses Try catch Nah, mudah-mudahan bisa Menuju teman-teman Buat teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Sampai ketemu di video Selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih.